jumpa lagi pagi-pagi galonku sampai disana bisa lari sampai disana ini teman-teman karena berkurang anak nagaku soalnya nanti kalau yang telur netos banyak otomatis anakku mulai yang baru lagi dan ini ada kecil-kecil ayam ayam kecil-kecil sudah mulai juga nanti ini mulai miara yang kecil-kecil lagi terus yang disana yang tiga yang putih itu tidak ada yang putih itu kemana kalau lepas terus tidak kemana-mana ya sudah maksudnya kalau dilepas itu jangan lari kemana-mana gitu ini tadi tadi yang kecil-kecilku tetangga itu dibawa-bawa truk aduh bikin orang lari-lari kemana-mana makanya di belakang sini supaya nyekir-nyekir di sini luas tadi itu masuk ke sana ke dalam dapur terus ke sana halo ini dia si manjaku cantik-cantik ini nyisahin bibitan ya yang laki-laki satu yang perempuannya ada tiga jadi yang dua itu pasti anggrem kalau bebeknya sudah aku potong sudah waktunya soalnya sudah nanti ganti generasi yang disana anggrem kalau banyak mentoknya lagi kita nanti pasti punya banyak lagi aku sementara memang aku masih ada planning ke depan aku masih ada wacana mau ke jawa ke jawa insyaallah jadi aku mengurangi ternakku dulu kalau masalah open-open itu gampang beli yang sudah jadi juga banyak gitu ya terus disini juga aku sudah tinggal pasang CCTV belakang aja CCTVnya belakang yang depan sudah dua jadi kalau aku tinggal kemana-mana aku tinggal mengontrol lewat HPku jadi biar kita dimana aja kita bisa lihat di HP kita ya keadaan rumah itu bisa kita lihat dari HP gitu jadinya aku nanti kalau mau kemana-mana persiapan dulu soalnya apa masalah burung-burung juga itu kalau kalau nanti enggak ada yang jaga di rumah yang makan di burung-burung enggak ada itu bingung harus ada ada orang nunggu lah nunggu rumah kalau kita mau pergi itu seperti itu kalau anak-anak masih disini semua enak tapi kalau kita nanti mau ke Jawa otomatis harus ada yang jaga rumah gitu ya teman-teman disini nasi makan kura-kura labi-labi burung yang gede-gede yang makannya ikan burung hantu pokoknya masih banyak open-open disini kalau ayam masih mending kalau kita enggak mau dipotong bisa kalau kita biar mengurangi dimasak bisa tapi kan kalau kura-kura labi-labi terus burung besar itu kan kita enggak bisa jadi otomatis harus ada yang apa ngopening kita mempercayakan orang gitu soalnya burungku sudah lima dulu hilang ya di gondol maling sak kurung-kurungannya dibawa semua kayaknya itu subuh kalau ditaruh di belakang habis dicuci atau habis apa itu oh di depan aja bisa dimaling orang kok makanya itu ada CCTV-nya ya kan enggak tahu burung aja bisa diambil jadi burungku sudah lima yang diambil orangnya tapi itu bertahap makanya aku tuh pertama diambil dua habis itu diambil satu kembali lagi diambil lagi satu diambil satu lagi yang paling aku sayang itu burung biyuku yang sudah bisa ngomong itu loh itu aku ngopening 6 tahun malah dicolong maling ya itulah makanya ya seperti itu sekarang aku burungnya tinggal betet itu aja eh betet sama ada burung dua di samping itu aja nah ini kita enggak rapih banget ya teman-temannya soalnya kan ini angkrim soalnya jadi kita enggak banyak enggak banyak soteng dia sedang ngangkrimi endoknya ya kan ini dia pinternya sini sini sayang sini sini ini suka nyucuk-nyucuk aku ini biasanya tak pegang mau sini sini sayang sini gaya biasanya tak lus-lus mau tinggal ini biasanya yang hitam yang hitam yang hitam sudah habis ya begitulah teman-teman terus harinya disini cerah ya teman-teman cerah mudah-mudahan nanti kalau aku ada job aku paling hari jumat pasang kalau jumat sudah pasang tenda pasang tenda habis itu aku langsung pasang dekorasi pasang penting itu tenda dulu tenda terus panggung panggung pelaminan terus panggung penyanyi ya kan nah itu panggung musiknya lah tapi nanti musiknya itu anu ya calung ya calung itu model kayak kesenian jawa tapi pakenya bambu ke apa itu terus nanti tak sepil nanti tak shoting kan soalnya aku nanti ya temu mantan disitu tapi aku pasang dekor dulu nanti pasang dekorasi dulu baru nanti temu mantannya minggu aku pasang kalau hari sabtu itu mepet hari sabtu kayaknya ada nikahannya dulu sabtu nikahan minggu resepsi jadi palingnya itu jumatnya harus sudah kelar bikin dekorasi ya begitulah teman-teman ini aku sudah mempersiapkan semua karena kemarin habis ada acara di rumahku jadi aku ini mulai persiapan lagi itu aku tadi nyuci kotak kotak-kotaknya apa namanya untuk wadah amplop itu sudah aku bersihkan nanti aku hias terus kembang-kembang aku siapin kalau disana mintanya cuma dua warna ya paling kita diperbanyak yang putih ya teman-teman ya gak apa-apa terus nanti kita juga yang simple-simple aja disana jadi kita persiapan untuk ngejob ya oke aku tuh eh ada burung besar burung apa itu burungnya merah burung kuruk-kuruk gitu loh bawa cacing kayaknya ya teman-teman seperti itulah ini nanti tanggal 14 kita pencoblosan ya 14 15 16 jadi abis coblosan terus tanggal 16 aku mulai pasang dekor yang penting kita nanti pesta demokrasi dulu buat semuanya buat teman-temanku semuanya eh mari kita ramaikan pesta demokrasi kita ya teman-teman ya apapun pilihannya yang penting kita tetap bersatu ya kan habis coblosan nanti kita biasa aja lagi ya kan beda disini juga beda kayaknya diganggu sini beda pilihan tapi gak apa-apa karena memang itu pilihan hati nurani sendiri-sendiri kita gak perlu mempermasalahkan yang penting kita ikut pesta demokrasi untuk ke negara kita Indonesia ya kan gitu teman-teman dan aku juga kemarin udah anak anak-anak mohon doa restu ya Allah sampai terharu banget mohon doa restu mama aku maju ke bacalek ya gitu katanya tuh maju ke ke calon DPR gitu jadi insya Allah mau doa restu mama jadi tuh malam tuh ya terharu banget habis acara kita yasinan ya kan pas anakku minta doa restu yaudah yang mengharukan anak-anak tuh mencuci kaki ibu ya jadi dia mau doa restu mama aku juga merestuinya gunfaya kun insya Allah orang tua hanya bisa mendukung nak gitu jadilah kalau kamu memang nanti beruntung kalau kamu memang jadi pemimpin jadilah pemimpin yang bijak dan sesuai dengan Hadi Nurani jadi untuk kepentingan rakyat gitu lah jadi namanya juga wakil rakyat gitu lah yaitu ya habis nyuci kaki terus dia buat basuh muka ya Allah aku nangis sampai terima kasih buat anakku tak bilang harus ikhlas nak ya apapun yang terjadi kalian harus mental itu harus kuat gitu jadi nanti kalau di saat habis pencoplosan penghitungan apapun yang terjadi kalian harus tetap biasa saja diikhlas lah apapun ya ya begitulah nanti kita tunggu kabar baiknya mari nanti dalam pencoplosan semoga suasana di si manapun berada itu kondusif tidak ada apa-apa halangan lancar untuk Indonesia emas ya begitulah teman-teman pasti dimana-mana ya gitu ya aku cuman ngeliat ngeliat di media saja ya kita seneng aja rame ya rame dan juga ya kita bisa ngeliat dari jauh aja ya kita rakyat biasa ya seperti ini aja lagi kayak aku nih angan bebek ya tetap kerja ya kerja gitu ya teman-teman ya semoga teman-teman dimana saja berada diberi kesehatan diberi kelancaran kemudahan dan panjang umur sehat selalu bersama keluarga bahagia selalu bersama keluarga tercapai segala apa yang dicita-citakan gitu ya teman-teman ya aku mohon maaf bila ada kata-kata salah bila kurang berkenan mohon bimbingannya mohon di maafkan bila ada salah dan kilaf ya Allah ya terima kasih buat cuman yang udah like sudah komen sudah subscribe thank you buat semuanya semoga menjadi tontonan dan hiburan terima kasih buat semuanya thank you ya ane terima kasih selamat menikmati